Jangan lupa minyakannya sama dia. Begitu pengakuan dia hari lalu, begitu meyakinkan berlinang air mata, dia diperkosa katanya. Berapa kali itu, diperkosa sebab itu? Sampai 4 kali sama dia, dimana saya dipulangkan sampai jam 5.30 sama itu. Berarti disekap? Iya, dikandungin, habis digituin, terus digancingin pintu, saya gedang-gedang, tidak pulang, tidak di dengerin. Kesanannya gimana waktu itu, waktu disekap? Tidur, kan? Saya merontar-ontar, tolong buka pintunya, saya mau pulang, itu dia tidak denger. Setelah itu, pas dia pingin gitu lagi, dia masuk, setelah digituin, saya lagi digancingin pintu. Terus dia keluar, lagi pintu pintu. Sama berapa jam itu? Umatnya jam 7, jam 12, terus masuk itu. Sampai jam setengah 5, baru saya diantar pulang. Nestapanya itu, kemudian bikin keker. Karena pelaku perkosaan yang diadukannya itu, adalah seorang penegak hukum. Seorang polisi, Kapolsek pula. Makin amruk citra kepolisian, bertubi-tubi selama sebulan belakangan, berbagai kasus menerpa. Mulai dari ABG yang mengaku diperkosa oleh 9 polisi di Gorontalo, kasus polwan bukil di Lampung, polisi bikin onar di panggung dangdut di Majelengga, hingga beribob koboi yang menembak mati saat pam di cengkaring Gagarta Barat. Muncul lagi, kasus Kapolsek menggagahi bini orang. Polres Jember kalang kabut. Mereka bergerak cepat, langsung menolaktifkan sang Kapolsek. Secara maraton, dia diperiksa satuan propem Polres Jember. Begitupun wanita yang mengaku diperkosa itu, polisi sampai harus menggelar pemeriksaan di rumahnya, karena dia mengaku trauma tiap melihat polisi berseragam. Polres Jember mengaku berupaya fair dalam mengusut kasus ini. Selain menggali keterangan saksi-saksi, mereka juga menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan pada korban maupun tersangka. Hasilnya cukup mengejutkan. Keduanya diketahui melakukan hubungan seks tanpa paksaan, atas dasar suka sama suka. Dari beberapa hal tersebut, akhirnya kami simpulkan bahwa memang terjadi hubungan suami istri, namun dengan itu bukan pemeriksaan, seperti yang kita pangkalan. Tapi itu perjinahan sesuai di lingkungan pasal 284. Anehnya, kemungkinan kasus ini akan dibiarkan menguap selesai begitu saja. Ini alasannya. Kedua belah pihak saling menyadari, kemudian mereka juga saling memaafkan dan melakukan pergambangan. Sehingga mereka damai dan memang seperti saya sampaikan tadi, ini bukan kasus penghubusan, tapi berjinahan. Ya, istilahnya unsur penghubusan tidak ada, tapi unsur penghubusan yang masuk. Terima kasih. Semoga saja, Kapolres Jember bukan sedang melucu, karena akan naik sekali jika mereka betul-betul membiarkan kasus ini selesai begitu saja, karena kedua belah pihak dianggap telah berdamai. Apalagi, jika penyidik betul-betul hanya menggunakan belik aduan. Ini sudah masuk wilayah tindak pidana, bukan lagi delik aduan. Pertama, si wanita yang mengaku diperkuasa ini bisa dijerat dengan pasal laporan palsu. Bersama-sama dengan sangka POSEC, dia juga bisa dijerat pasal perjinahan. Dan khusus untuk sangka POSEC, dia mestinya juga dikenakan sanksi eti kepolisian. Bagaimanapun, perbuatannya sama sekali tak mencerminkan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Dicopot dari jabatannya saja, tak cukup buat sangka POSEC. Dia telah merapatkan barisan bersama para polisi bermasalah yang hari-hari ini bertubi menampar wajah institusinya sendiri. Mereka tak pantas mengenakan rencana polisi. Demikian laporan tim Liputan Topik.